selamat menikmati saya akan membahas adapter dari corongtoa ini baru selesai saya rakit jadi adapter ini menggunakan trafo ot 426 40 watt seri dari trafonya ST22027 OTT outputnya 4 ohm 8 ohm dan 16 ohm nanti output dari terminal adalah ini 0,4 ohm kalau kita putar 0,4 ohm, 8 ohm dan 16 ohm oke beda audio jadi nah ini khusus digunakan untuk driver OCL dan turunannya dan turunannya itu berarti ya SOCL super OCL dan lain-lainnya yang sejenis dengan OCL jadi instalasinya ini saya hanya memasang output speaker dari power output dari power masuk ke input adapter ya disini ini ada plus dan min kemudian diolah oleh trafo ot ini dan dikeluarkan menjadi out speaker dengan berimpedansi menggunakan trafo matching ini istilahnya ot 426 ini trafo matching 40 watt kalau kita lihat instalasinya ke sini nanti sekaligus saya tes ya ke corong kemudian untuk trafonya sendiri bentuknya seperti ini mitra audio ini agak panas coba saya geser ke sini nah ini ot 426 yang 40 watt jadi ada kelilitan primar 1 ct dan primar 2 ot 426 kemudian ada 0,4 ohm, 8 ohm, 16 ohm st 220 ini serinya sama dengan yang saya gunakan di sini mitra audio ya st 220 27 OTT st 220 27 OTT ya sama ya nah ini nanti yang akan mendrift untuk speaker ya karena hanya 40 watt berarti saya gunakan cukup satu corong saja nanti akan saya tes ya jadi ini untuk yang 100 watt seperti ini ini 100 watt yang ini 40 watt ya jadi 60 watt juga ada tapi antara 60 dengan 40 saya lebih cenderung ke 40 untuk diatasnya saya cenderung ke 100 ya jadi kalau misalnya corong adalah 25 watt kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan yang 100 watt ini trafo impredasi nya kalau misalnya corongnya 3 kita bisa menggunakan ini corongnya 2 kita bisa menggunakan trafo ini juga yang 100 watt nah untuk 40 watt sebaiknya kita gunakan 1 corong saja atau maksimal 2 karena ada daya dari speaker corong toa 15 watt 20 watt 25 watt 50 watt dan 60 watt ya jadi sesuaikan besarnya daya corong dan eh trafo ot nya kemudian low impedance atau high impedance ini masih termasuk low impedance karena 64 ohm 8 ohm 16 ohm kemudian driver yang saya gunakan seperti ini biasa ya ini saya buka karena eh tersentuh input nya sehingga bunyi jadi input nya eh saya menggunakan trafo biasa supply nya ya trafo biasa nanti tegangannya mulai dari 25 sampai 45 VCT jadi ada yang bilang corong tidak mampu untuk tegangan yang tinggi driver nya ke corong nya seput putus karena salah instalasi nah ini seperti biasa output nya saya gunakan channel R output dari driver channel R masuk ke sana kemudian output dari speaker ini sekaligus saya ukur DC output ini posisi sudah nyala ya protektor juga nyala jadi tetap saya lewatkan protektor kalau pun langsung juga tidak masalah karena sudah menggunakan trafo output OTT matching nah kemudian tegangan saya pakai 25 VCT nanti akan saya naikkan sampai 45 VCT hasil suara seperti apa oke metode audio kita coba tes kita coba tes kita coba tes micro audio saya akan tes dulu untuk pasennya karena menggunakan trafo matching apakah ada sedikit masalah atau tidak ya saya gunakan pas cek sudah gedip saya coba berikan input ada kotor ini ada kotor ini bentar potensiunya saya rapikan dulu metode audio ya metode audio kita coba tes pasel oke apakah warnanya hijau ya kalau sudah hijau berarti masih kita tutup coba matikan ya mati hijau nya kita buka masih merah saya coba ya ini kalau sudah hijau berarti pasel sudah positif kita coba lihat terlalu dekat coba kita dari sini ya oke kenapa kalau terlalu dekat paselnya bisa negatif tetapi kalau pada jarak tertentu bisa menjadi positif sesuai metode audio oke berarti pasel sudah positif saya akan mempersiapkan input dengan musik ya metode audio jadi tegangan masih 25 pct nanti akan saya naikkan menjadi sampai dengan 45 pct saya coba berikan musik inputnya dari laptop metradio oke input seperti biasa dari laptop masuk ke sini nah sekarang saya berikan musik metradio oke saya buka volumenya tegangan masih 25 pct saya naikkan tegangan menjadi 32 pct di sini di sini bertemu dengan 40 pct kita buka volumenya ini 32 pct kemudian saya naikkan ke 40 pct dc nya 49 pct 50 pct dari 40 pct ya ini 49 pct 50 pct dari 40 pct ya ini 49 pct saya naikkan ke 45 pct apakah corong putus ataukah driver bermasalah karena banyak yang beranggapan bahwa dengan tegangan 45 pct untuk corong bisa putus sekarang saya nyalakan tegangan belum masuk musiknya habis input sinyalnya tidak ada oke ganti ya musik sudah berjalan ada aplikasi ini tegangan 45 pct pedas musik musik keadaan menurut musik keadaan oke kita coba lagunya ganti output impedance masih menggunakannya 16 sub indo by broth3rmax ya Peter audio tegangan 45 driver OCL satu set Toshiba 5200 dan 1493 untuk satu corong karena menggunakan ot40 watt jadi speaker ini 25watt masih ada sisa daya saya coba ganti musik lagi jadi 10 tidak putus dengan tegangan 45 malam Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.